Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman dengan juragan bedil ini saya perkenalkan kemarin itu sempat rewel ngadepin kopler pengisian yang sering bocor terus kadang dipompa anginnya balik lagi anginnya balik kadang malam-malam keluar sendiri anginnya ngejos dari pengisian nah salahnya ternyata pada sistem konstruksi koplernya dari yang menggunakan o-ring ya yang menggunakan o-ring biasa yang menggunakan o-ring teflon ataupun yang menggunakan sistem magnet semuanya menggunakan o-ring nah masalahnya o-ring tersebut itu kalau untuk tekanan tinggi dia bisa pecah kalau waktu terlalu lama dia mati karetnya ada yang sampai lonyot juga karetnya makanya kita ganti dengan menggunakan ini ya ini namanya teflon kopler pengganti yang masih menggunakan o-ring atau karet gitu Jadi kalau sudah diganti menggunakan ini Insya Allah lebih awet dan jarang terjadi angin balik keluar lagi ataupun kebocoran karena teflon ini ini sangat cocok untuk tekanan tinggi cocok untuk tekanan tinggi dan dia ketika tertekan akan merapatkan antara ya rubang kopler dengan teflon ini sendiri sehingga enggak ada angin yang keluar lebih awet isi panjangnya ini membuat dia enggak geser kanan dan kiri jadi tetap tetap stabil sisi panjang lubang atasnya ini yang masuk ke dalam lubang pengisiannya yang bawahnya ini tempat dudukan untuk ke per-perpenahan biar dia selalu menutup lalu menutup sehingga rapet nah ini bentuknya seperti ini 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 pengganti ya pengganti o-ring o-ring kan ada rumah o-ringnya itu atau yang menggunakan sistem magnet juga bisa diganti ini tinggal ditambahkan per saja per untuk menekan ini bisa sembarang per pernya up klik juga bisa yang yang penting fungsinya menekan ini masuk ke atas ngerapetin tuh ya fungsinya seperti itu murah kalau buat sendiri repot Nah kalau mau beli di juragan betil ini banyak ini kemarin bikin ada 1000 biji bikin ada 1000 biji teman-teman seller yang mau ambil ini satu plastik isinya 50 khusus buat mengganti ya menggantikan jadi nanti koplernya itu awet tuh enggak gampang anginnya bocor terus pemakaian dalam waktu lama juga enggak perlu ganti-ganti o-ring kalau yang sistem o-ring kan orangnya putus orinya sopek itu kalau orangnya sampai sopek masuk ke dalam ya jadinya nyumbat nyumbat valve nanti nyumbat pentil valve nya kalau pakai ini jawa lebih aman makanya saya buat ini lebih banyak ini letaknya disini jadi kalau di dalamnya ini nah di dalamnya di dalamnya ini fungsinya sebagai pengganti yang masih menggunakan o-ring atau yang masih menggunakan eh apa sistem yang bukan teflon itu lebih lebih rawan bocor tapi kalau sudah pakai teflon tadi insya Allah aman demikian juga kalau teflonnya lupa karena ada cacat posisinya miring di amplas sudah nggak bisa boleh diganti sekalian menggunakan ini ini sedangkan ya fungsinya teflon pengisian letaknya di dalam kopler kopler mini ini ya bisa diganti pakai ini kalau yang sering bocor yang sering rusak diganti saja tapi kalau punyanya sendiri masih awet ya biarkan saja enggak tahu ternyata dalamnya isinya ini pantesan awet itu ya temen-temen terima kasih atas perhatiannya sekedar info penyampaian selamat beraktifitas selamat melanjutkan kegiatan semoga kita selalu diberi rahmat dan hidayahnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati